Selama kurun waktu 2 tahun, pariwisata di Kabupaten Banyuwangi terpuruk akibat hantaman COVID-19. Namun kini pelaku wisata bisa menghirup angin segar, sebab tahun ini diprediksi akan ada kenaikan jumlah wisatawan bertepatan dengan momen lebaran, dan diberlakunya pembukaan tempat wisata 100%. Guna menghadapi peningkatan jumlah wisatawan saat libur lebaran tahun ini, pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi telah membuat strategi guna menghadapi pembeludakan pengunjung. Muhammad Yanuar Bramuda, Kepala Dinas Pariwisata Banyuwangi bersama Pak Darwi setempat, akan menerapkan etiketing untuk menghindari tumpukan pengunjung di lokat penjualan tiket. Bramuda menambahkan kendati wisata dibuka 100% namun protokol kesehatan tetap diterapkan. Tahun ini, Bramuda optimis tingkat kunjungan wisatawan ke Banyuwangi naik hingga 50% jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan target 2 juta wisatawan yang berkunjung di tahun ini. Tapi langkah-langkah yang kita lakukan adalah mengantipasi terhadap lonjakan wisatawan yang akan datang. Kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan hotel, restoran, dan podarwis untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan. Dan maka yang kita lakukan adalah pertama-tama kita tetap melakukan protokol kesehatan, menggunakan aplikasi pendulungi, dan kami sudah menerapkan sistem aplikasi online bertiket. Yang intinya adalah bagaimana di setiap destinasi bisa kita pantau jumlah kunjungan wisatawan. Guna menarik para wisatawan, Bramuda menyebut akan membuat festival pesisiran, di mana setiap pantai di Banyuwangi akan menggelar atraksi-atraksi pertunjukan tradisi dan seni lokal Banyuwangi secara terjatuh. Tentunya ini juga diharapkan bisa mendongkrak ekonomi masyarakat Banyuwangi. Tentu hal-hal yang baru, daya tarik wisatawan tetap kita berikan. Salah satu contoh nanti kita akan menggelar namanya festival pesisiran, di mana setiap pantai di Banyuwangi akan menggelar atraksi-atraksi seni dan budaya lokal Banyuwangi untuk menarik minat wisatawan yang datang ke Banyuwangi dengan jadwal waktu yang berbeda-beda. Novita Kamil di Network Media mengabarkan.